Tensi konflik di desa Rantebala kembali memanas. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan warga pada Kamis 26 September berujung ricu. Upaya masa untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak PT Mas Mindo Dwi Area dihalang oleh aparat keamanan. Alih-alih diajak berdialog, para demonstran justru disambut dengan gas air mata. Masa yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk perempuan mendesak agar pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung lama ini. Mereka menuntut agar PT Mas Mindo menghentikan segala aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat. Di hari yang sama, peluhan mahasiswa juga berunjuk rasa di kantor PPRD Sulawesi Selatan. Mereka mengaspirasikan desakan kepada pemerintah provinsi Sulsel dan DPRD untuk turun tangan menyikapi dugaan penyerobotan lahan di desa Rantebala, yang diduga dilakukan PT Mas Mindo Dwi Area. Namun mahasiswa kecewa karena tidak ada anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirasi mereka. Jurnalis Surya TV mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!